Jadi pagi ini, eh pagi ini, siang ini di seberang ada Mas Rofik ya dari Poltekkes, nama resminya Poltekkes apa? Poltekkes Kemenkes Kendari Pak. Oke, Kendari ya, Kemenkes Kendari. Jadi beliau ini mengelola jurnal dan sudah beberapa waktu ini memang kami berkomunikasi secara virtual untuk masalah ini, pengembangan ya, pengembangan jurnal. Karena gak ada gunanya juga, ini lihat muka saya terlalu lama ya. Jadi kalau saya coba buka, jadi ini, jadi kami itu, sebenarnya bukan hanya kami RinarCive ya, tapi pengelola preprint server di dunia itu inginnya bisa membuat sekitiga ini, itu menjadi lebih fluid, lebih encer. Jadi antara penulis, disini ada penulis, kemudian disini ada pembaca, ya pembaca, kemudian disini ada reviewer. Nah, kami itu ingin ini itu hubungannya agar lebih encer begitu, agar encer, liquid. Nah, encer itu dalam arti kita bisa transparan, itu satu. Transparan. Transparan dalam arti begini. Jadi mungkin ada pertanyaan dari komunitas Poltekkes ya, loh apakah selama ini kita tidak transparan? Sudah, tapi setengah. Setengah dalam arti begini. Jadi, kalau kita bicara riset gitu ya, ini katakanlah ada gelas kimia, ini risetnya itu ada disini. Nah, disini semuanya dari sejak latar belakang, kemudian metode, kemudian hasil, itu semuanya diceritakan ya, transparan. Nah, tapi ketika ini kemudian menjadi laporan, kemudian mungkin berujung juga ke makalah gitu ya. Maka ini kemudian tingkat transparansinya itu menjadi menurun gitu ya. Menurun. Menurun. Indikasinya mudah sebenarnya ya. Transparansi itu turun. Nah, indikasinya apa? Indikasinya misalnya... Tabel, ya misalnya tabel. Tabel data. Tabel data itu, kalau di dalam laporan, atau makalah, itu mungkin hanya PDF saja. Kadang-kadang juga tabel datanya itu, bukan data mentahnya ya, tapi data yang sudah diolah. Yang mana, betul. yang mana kalau di bidang kesehatan kan data mentah itu penting. Tidak hanya di kesehatan, menurut saya di semua bidang pasti perlu ya. Jadi, tabel data itu di sini ada mentah, di sini ada olah. Ini penting, tapi ini juga penting gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah PDF ini. Nah, bagaimana ini itu bisa di-reuse ya. Dipakai ulang oleh orang lain. Nah, prinsip reuse ini seringkali jurnal itu juga lupa. Reuse itu, argumentasinya loh, kan sudah ada pak datanya di makalah dalam versi PDF ya. Nah, tetap PDF itu tidak bisa diapapakan sebenarnya, kecuali di ketik ulang gitu. Nah, jadi, bagaimana agar PDF ini, itu mungkin suatu saat menjadi XLS gitu ya. Atau CSV. CSV, kalau formatnya teks. Nah, ini bagaimana? Karena kalau sudah Excel atau CSV, itu umumnya bisa dipakai ulang secara langsung. Ya kan? Nah, kemudian yang berikutnya, misalnya kalau berkaitan dengan peta misalnya ya. Di Poltec Pesehatan juga peta itu pasti sudah mulai ya. Spasial itu ada. Petanya ini juga PDF gitu ya. Sementara kan yang dibutuhkan itu mungkin bukan PDF-nya, tapi mungkin SHP-nya misalnya begitu ya. Supaya orang tidak perlu plot lagi begitu. Betul enggak? Ya kan? Misalnya, Mas Rafiq meneliti angka kasus diari misalnya. Kemudian sudah terbit. Nah, kemudian ada orang lain lagi gitu ya, yang ingin meneliti diari di tempat yang sama, tapi pada tahun yang berbeda. Misalnya, dua tahun kemudian, tiga tahun kemudian, begitu. Nah, artinya kan beliau ini akan membuat peta baru. Ya kan? Inginnya kan bisa langsung peta lama dari Mas Rafiq, itu bisa di overlay juga. Jadi bisa terlihat gitu, evolusi atau perubahan penyebarannya misalnya. Itu kan enak. Nah, bisa sih ini ditaruh ke peta yang baru, tapi kan si orang peneliti yang baru ini harus plotting ulang. Baru bisa di ini. betul. Nah, nanti kondisi yang sama, berulang lagi peneliti yang baru menerbitkannya dalam PDF. Sama saja kan begitu. Muter begitu ya. Berulang lagi begitu. Jadi, jadi menurut saya ini penting gitu ya. Jadi, ini penting, ini kata kunci ini ya, ini dan ini. Ini penting gitu. Nah, yang terjadi adalah sekarang, jurnal itu kebanyakan ini ya, apa namanya, saya tidak menyamaratakan sebenarnya ya. Tapi seringkali jurnal itu sangat terkurung begitu ya. Kalau ini saya gambarkan semacam kurungan begitu ya. Semacam kurungan begitu. Nah, di sini itu yang pegang kembuknya, itu adalah akreditasi. jadi seringkali kita itu menganggap akreditasi itu adalah segalanya gitu ya. walaupun sebenarnya banyak aturan-aturan yang tidak tertulis ya di akreditasi ya, tidak diatur. Tapi jurnal menganggap itu seolah-olah sudah jadi aturan gitu. Contoh, misalnya, one click, one day. itu enggak ada. Saya sudah cek. Tidak ada. Itu tidak ada. Nah, kalaupun misalnya kita ingin ada banyak yang datang, mau dikasih alasan buat orang itu agar mau mampir. Sama persis dengan misalnya kita punya channel YouTube, kasih alasan supaya orang mau mampirin gitu. apa alasan mampir orang untuk one click, one day. Tapi juga tidak dikasih alasannya gitu ya. Hal apa yang menarik gitu. Nah, jadi itu yang mengakibatkan kemudian kreativitas itu menjadi turun juga. Ya kan? Kreatif itu turun. Nah, itu kemudian yang menjadi fenomena umum gitu ya. Nah, yang kedua, itu terkait, karena ini kita sudah transparan, maka kelengkapan jadinya. Kelengkapan, apa namanya, kelengkapan hasil riset ya. Jadi, kelengkapan hasil riset itu terkait dengan yang tadi, PDF, peta, dan lain-lain itu. Nah, jadi, kalau sudah hasil risetnya lengkap, maka sebenarnya ini itu ada parameter yang berikutnya, yaitu akuntabel. Nah, akuntabel. Itu nomor dua. Jadi, satu transparan, yang berikutnya akuntabel. Nah, yang ketiga, yang terakhir, itu bisa menghindari duplikasi. Nah, ini yang sebenarnya sudah menghindari duplikasi itu bukan masalah plagiarism dan lain-lainnya. Duplikasi itu misalnya yang tadi, bagaimana agar peneliti berikutnya itu tidak meneliti hal yang sama dengan yang sudah diteliti Mas Rafik. Atau datanya itu bisa digeser. Atau datanya tetap sama lokasinya, tapi waktu pengukurannya berbeda misalnya. Intinya, apapun yang dilakukan peneliti setelahnya, itu harus dibangun dari peneliti sebelumnya. Nah, itu yang saya cita-cita kami, itu seperti itu. Jadi, artinya nanti komponen-komponen ini, komponen kreativitas juga, SHP, peta, tabel, dan lain-lain itu, intinya ini, untuk menghindari ini. Jadi, siapa sih yang mau ketika meneliti, setiap meneliti harus plotting ulang data, harus tracing ulang, siapa yang mau? Tidak ada yang mau sebenarnya. Kita terpaksa melakukan itu, karena memang kesadaran belum memungkinkan itu terjadi. Nah, tapi masalahnya ketika kita sudah menghasilkan laporan, perilakunya sama, kan begitu ya, menyimpan dari data-data tadi. Jadi, akan bagus, kalau, RIN Archive itu diposisikan sebagai, media perantara. Jadi, kalau, ini saya, apa namanya, insert new slide, begitu ya, blank slide. Nah, jadi misalnya, ini ada, RIN Archive, gitu ya. Di sini ada, Jurnal. Paul Tekes, gitu ya. Nah, jadi, kalau di sini itu ada rumah, begitu. Nah, di sini juga ada rumah, ya. bagaimana agar, ini penulis, ya, penulis itu, bisa submit ke sini, tapi juga ke sini, gitu. Nah, pada prakteknya bisa saja yang mensubmit ke RIN Archive, itu pengurulan jurnal, bisa saja sih, dari sini ke sini dulu, gitu ya, oleh pengelola. Tidak ada masalah, gitu ya. Tapi, yang penting, versi yang submitted ini, yang dikirim ke sini, betul. Nah, di tempat kami, sebenarnya, ini itu lebih, lebih leluasa. Jadi, di sini itu, ada, ada, keleluasaan. Keleluasaan, tentang apa yang di upload. Sebenarnya. Jadi, yang di upload itu, biasanya kan hanya PDF, ya, kalau ke jurnal, atau DOJX, gitu ya. Nah, kalau di RIN Archive itu bisa, misalnya tadi, data, ya, data itu bisa masih dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk voice, ya kan, kalau misalnya, kualitatif, risetnya kan, pakai wawancara, itu bisa. Atau video, itu bisa. Ya kan? Kemudian, satu lagi, peta, tadi, ya kan, foto, misalnya, itu memungkinkan sebenarnya. Nah, jadi, kami itu ingin bisa menjadi komplement, gitu ya, komplement dari jurnal. Pinginnya itu. Jadi, artinya ketika nanti ada, ada, apa namanya, di sini ada, ada reviewer, misalnya. Di sini ada reviewer. Maka reviewer ini, nanti bisa, ada, ada dua ya, ada dua itu bukan untuk, untuk, apa namanya, bukan untuk nambahin PR, sebenarnya bukan, cuman agar begini, pribadi ya, agar, ini, si orang ini, itu, juga terlatih, untuk bisa minta pendapat ke orang lain. Ya, jadi si, si peneliti ini bisa aja, langsung ke sini, tidak perlu lewat jurnal, sebenarnya. Ya kan? Bahkan sebelum dia, dia, apa namanya, submit, itu bisa saja dia sudah minta pendapat ke orang lain. ya kan? Kan, nggak ada masalah. Jurnal kan, lebih senang justru, kalau misalnya si bapak ini, punya partner, atau supervisor, atau siapapun, yang lebih paham ya, yang menurut dia pakar, bisa langsung ke sini, terus dari sini itu bisa kembali, memberikan feedback, ya kan? Nah, kemudian dari feedback itu, kemudian dia sudah bisa merevisi, nah versi revisinya itu, yang kemudian, misalnya disubmit ke jurnal, gitu. Ya kan? Artinya, tidak mentah, gitu kan, yang disubmit ke jurnal. Jadi, opsinya bisa begitu juga, gitu ya. Jadi, siapapun yang ingin submit ke PTK, bisa saja dipersyaratkan, submit ke jurnal, ke RIN Archive, kemudian mempromosikan itunya, papernya, untuk bisa mendapatkan review. Nah, reviewnya itu, reviewernya itu, bisa saja nanti, begini, syarat review publik, syarat review publik, itu syaratnya, satu, punya ORKID, misalnya, punya ORKID, ya kan? Nah, tapi bisa saja, misalnya, disyaratkan punya Google Sekolar, ya kan? Atau misalnya punya indeks H1, misalnya. Bisa saja, walaupun saya tidak terlalu merekomendasikan ini, tapi bisa saja, tidak ada masalah, karena indeks H1 itu, menurut saya, sangat banyak orang bisa, sekaligus juga, mengencourage, orang untuk bisa, kenapa satu? Karena tadi, satu itu basic, sebagai peneliti kan, setidaknya pernah mempublikasikan sesuatu, kemudian, dari publikasinya itu, kalau bisa, sudah ada yang menyitir. Kan gitu ya? Jadi, satu menurut saya itu, tidak berlebihan satu. Jadi, mestinya tidak berlawanan, dengan prinsip saya juga, yang selalu saya bilang, jangan menilai orang dari, H-index-nya. Kan begitu ya? Tapi kalau satu, menurut saya itu, sangat-sangat wajar. Bisa juga tuh, atau tidak usah dipasang satu, juga tidak masalah. Yang penting punya, CS, atau misalnya punya, atau terdaftar di Sinta, boleh juga. Ini tidak usah dipakai juga, tidak ada masalah. Kenapa harus punya akun-akun ini? Untuk memberikan garanti, kepada Mas Rofek, bahwa yang mereview itu, memang peneliti juga. Ya kan? Nah, itu modus pertama. Modus pertama. Jadi, sebelum ke sini, sebelum ke jurnal, ke RIN Archive dulu, silahkan upload semua selengkap mungkin. Ya kan? Itu bisa dipersyaratkan. Ya kan? Kemudian, cari yang bisa memberikan review satu orang. Nah, ketika sudah dia dapat, nanti ketika submit, kan ada cover letter. Nah, cover letter-nya itu itu melampirkan, 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 review, reviewer tadi, yang publik tadi. Ya kan? Menampilkan reviewer publik tadi. Nah, akan lebih bagus lagi, kalau reviewnya itu, terbuka. Ini di-upload di satu tempat, entah di blog-nya, atau di mana. Jadi, yang dilampirkan di cover letter itu, bukan tulisannya, tapi link-nya. Wah, ini lebih keren lagi. Kalau tulisannya kan bisa dikarang sama penulis sendiri kan? Tapi kalau ada link-nya, betul, kalau ada link-nya, setidaknya ada upaya gitu ya. Jadi, itunya kita bisa baca juga, si review-nya itu. Event itu Google Docs silakan, yang penting ada link-nya. Jadi, bukan reviewnya itu, terus di-copy paste ke email, atau di-copy paste ke cover letter. Tapi ada link-nya, itu akan bagus. Nah, setelah itu baru mengikuti prosedur formal di jurnal. Nah, modus kedua, modus kedua itu, seperti biasa, submit ke jurnal, kemudian, di-review, tapi ada syarat manuskrip yang mentahnya tetap di-upload ke Rina Archive beserta kelengkapannya. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya nanti ketika jurnal sudah memproses, review, reviewer juga nanti bisa juga membuka link yang di Rina Archive ini kan. Reviewer dan pengelola jurnal juga bisa membuka data mentahnya, di-upload dalam file yang berbeda. ini di-upload dalam file terpisah. File terpisah. Kirin itu mempunyai misal ada apa, naskah file tambahan. Bisa. Supplementary material ya. Bisa. Di OJS-nya jurnal kan juga bisa sebenarnya, cuman jarang dipakai gitu. Ya kan? Bisa juga gitu. Nah, seringnya tadi yang saya sampaikannya jurnal itu kadang-kadang ketika saya kasih saran juga, wah, nggak ada Pak di form akreditasi. Masalah supplementary materials tadi. Ya kan? Tapi ketika saya balik misalnya, loh, oke ya nggak ada di akreditasi. Sekarang kalau saya tanya, itu one day one click itu ada nggak di akreditasi? gitu kan? Ya sama saja gitu kan? Jadi, apa namanya, sering kali kita itu bikin-bikin sendiri. Itu yang saya agak aneh. Nah, jadi secara keseluruhan, saya coba resumekan ya, supaya nggak terlalu lama, kasian barangkali ada acara. Jadi, modus satu, itu penulis ke RIN Archive, ya kan? Cari reviewer publik, satu, baru kemudian submit ke Voltegas Jurnal. Ya kan? Modus dua, dari ini, langsung ke Jurnal. Tapi juga ke RIN Archive. Nah, gitu. Kemudian di sini ada peer review, seperti biasa. Tapi peer review-nya itu diarahkan ke sini juga, gitu ya, untuk memeriksa, misalnya, kelengkapan tadi, kelengkapan file. Nah, baru kemudian setelah lolos, baru terbit. Ya kan? Nah, yang di sini juga ada begini, kalau sudah lolos, terbit. Nah, yang menarik adalah ketika nanti di jurnalnya Mas Kovic, ya, ini jurnal yang sudah terbit. Maka nanti ada halaman itu yang begini. Misalnya, search, 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 terus ada gambar. Nah, di gambar ini nanti bisa ada pilihan. Misalnya di sini PPT, di sini JPG, misalnya. Nah, itu. Itu di jurnal-jurnal luar negeri sudah sangat biasa. Jadi, ada pilihan. Mau bukan JPG, hanya satu saja, nggak apa-apa. Jadi, orang itu bisa ngambil fotonya saja. Bisa mengambil gambarnya saja. Itu sudah sangat biasa. Ya, dari makalah yang sudah terbit, itu kalau ada plot, ada tampil, itu orang bisa mendownload hanya gambarnya, atau kalau dia tampil, misalnya begini, di sini ada ininya, download Excel S, misalnya. Nah, gitu-itu bisa juga. Atau kalau ada peta, ada peta begini, terus ada tulisannya download SHP. Wah, itu keren, Pak. Dan saya sangat, walaupun saya bukan pendorong jumlah citasi, tapi kalau ingin citasi itu naik, ya begini cara bikin orang semudah mungkin, semudah mungkin untuk menggunakan ular, gitu kan. Nah, gitu kurang lebih saran saya. Mungkin itu dari saya, silahkan Mas Rofi, kalau ada pembahasan. Itu Pak, tadi yang modus satu itu, sebenarnya di kita memang sama sekali belum ada sistem yang kayak gini, Pak ya. review itu oleh pihak ketiga, bukan dari pihak jurnal yang mungkin kalau di luar, misalnya di asap bio, sudah kerjasama dengan Mbo, kemudian dari mereka bikin platform review comments. Betul. Ya. Betul, betul. Mungkin saran kedepannya, saran kedepannya, karena RIN kan juga di backing oleh pemerintah, gitu ya Pak. Betul. Ada apa ya, ada base yang kuat. Betul. Kita bisa ini Pak. Tapi jurnal kita, jurnal kita, kita bawa juga yang menyediakan review itu dari pihak ketiga ini, misal dari RIN. Jadi, bukan lagi penulis yang nyari, ini siapa? Karena kan kalau dilihat juga dengan support-support nyariin, misal pada Sabta punya banyak channel lah, kayak gitu ya. Jadi, memungkinkan lah kita dapat orang-orang hebat, peneliti-peneliti kita, misal yang dari luar, gabung juga untuk review di salah satu artikel, jadi lebih otomatis lagi lah. Mungkin ke depannya bisa kayak gitu ya Pak ya. Bisa saja. Cuman maksud saya begini, saya tidak menyalahkan itu, itu bagus ya. Hanya maksud saya, yang namanya komuniti itu bisa dibangun juga oleh jurnal. Kita bangun gitu, komuniti reviewer kan orang kenapa kok rame-rame publon atau apa itu. Apakah karena yang membuat itu orang bule? Kita sendiri kan sebenarnya bisa. di apa namanya, di komunitas kita, itu sudah ada juga yang namanya pre-review, misalnya. Pre-review, pre-review itu platform juga untuk melakukan review. Jadi, reviewnya itu ada di sini. kemudian ada juga PCI, peer community in. Singkatannya peer community in. Orang-orang ini juga kan berhimpun. Kenapa? Tadi kayaknya jurnal tema kesehatan belum ya Pak? Belum ada. Jadi, maksud saya mari kita bisa berhimpun gitu, berhimpun dengan apa namanya, pola seperti yang sudah dicontohkan sama kawan-kawan kita ini. Jadi, yang namanya mereview itu memang harus encer nih, harus encer. jadi misalnya ada dalam satu WhatsApp group misalnya, saya membayangkannya WhatsApp group yang isinya itu komunitas ini. Dilempanlah satu makalah ini, ada makalah ini, ini apa yang jadi masalah di sini. Mungkin bisa diwebinarkan atau di review secara offline lewat WhatsApp good, bisa juga begitu ya. Bisa diacarakan maksudnya, bisa diacarakan, bisa juga tidak lewat WhatsApp group itu kita meng-improve itu misalnya. Itu juga bisa menurut saya. Jadi kita bangun komunitinya, bisa. Jadi tidak harus misalnya tergantung dengan orang luar negeri, nggak masalah sebenarnya. Bisa juga misalnya bahasa Inggris misalnya. Misalnya sudah mulai ini pakai bahasa Inggris misalnya. Ya saya sih tidak menyalahkan apa namanya kalau orang ingin jadi internasional karena syaratnya harus bahasa Inggris yang nggak ada masalah buat saya. Yang penting ininya isinya isi dalam arti tadi, kelengkapan ini datanya begitu ketika bahasa Inggris itu sudah kepegang misalnya bisa dipahami orang lain, bisa nih kita tawarkan ke ini ya aktivitas di Twitter menurut saya itu bagus Pak. Tapi juga jangan heran kalau respon tidak langsung muncul karena orang bule juga kan betul orang bule itu kan juga kadang-kadang inginnya orang asing itu inginnya yang menarik buat dia. Kalau tidak menarik buat dia ya dia tidak akan capek-capek. Kan sama saja dengan kita kan? Kalau menarik kita akan kerjakan kalau enggak ya tidak. Jadi yang disebut menarik atau tidak itu sering juga jangan misalnya begini wah tidak menarik buat orang asing misalnya. Jangan terus berpikir jelek bukan bukan jelek karena memang tidak ini saja tidak apa namanya tidak ya tidak diminati saja gitu buat saya tidak ada masalah karena tapi kita kembalikan lagi juga ketujuannya bikin sesuatu itu kan sebenarnya ini ya reporting reporting untuk bisa dipahami oleh ini Pak oleh stakeholders gitu ya sebenarnya kan itu gitu tujuan utamanya terlepas dari katakanlah mau pakai bahasa Inggris memang enggak bagaimana sekarang agar internasional menurut kriteria kita dapat tapi masyarakat juga dapat gitu kan tinggal digitukan jadi masalah sekarang kan orang mengejar ini sambil ininya ditinggalkan gitu ya kan apa sih susahnya misalnya kita ketol gitu ya mau raih status ini di sisi lain setiap makalah yang terbit coba kita sampaikan dalam press release kayak dalam bahasa Indonesia atau disuruh bikin video pendek kayak si penulis itu dalam bahasa Indonesia ya kan di luar negeri itu dilakukan yang gitu-gitu itu enggak dicontoh gitu loh Pak yang dicontoh itu sebagian saja itu yang buat saya sangat frustrating yang dicontoh itu urusan indeksasinya yang gitu yang lain coba ya mas Rovek mungkin mengamati karena sudah banyak follow saya atau follow peneliti yang lain itu kan twitternya Frontiers itu sangat gencar itu mengetweet sudah terbit makalah ini dari kami sudah terbit makalah ini dari kami di pajang foto gambarnya yang paling menarik itu kan ya itu kan sosialisasi dalam hal ingin mendapatkan kunjungan mendapatkan citasi jadi one day one click itu enggak salah cuman buat saya ya tolong kreatif gitu loh kasih alasan kenapa harus orang meng-click gitu loh alasannya ini cuma satu kami dalam rangka akreditasi jadi tolong one day one click padahal kalau ditanya akreditasi ngasih syarat itu enggak kebayang ya jadi jadi satu pesan pesan saya ke Mas Ravek dan teman-teman itu ini kreatifitas ini penting yang kedua bagaimana kreatifitas itu bisa mendeliver ini transparansi akuntabilitas dan untuk menghindari duplikasi pekerjaan bagaimana kreatifitas itu bisa ke situ ya tentunya dengan berbagai kreatifitas mungkin tujuan dampaknya bisa jadi kesitasi dan masalah buat saya yang penting ada upayanya untuk itu yang berikutnya kreatifitas juga berkaitan dengan ini masalah bagaimana bagaimana kutub kutub internasionalisasi dengan kutub keberpihakan kepada masyarakat itu bisa tercapai itu juga penting buat saya nah jadi kalau itu sudah bisa tercapai begitu ya ya mau pakai cara apa saja itu bagus-bagus saja buat saya gitu jadi mau ngejar-ngejar indeks kayak apa saya nggak terlalu itu asal yang hal-hal yang tadi saya sebutkan itu dilakukan gitu ya kebayangnya jadi mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti kalau ini bumi disini ada kutub internasional ya kan disini ada kutub keberpihakan begitu ya kutub keber pihakan kepada masyarakat nah kalau dua-dua kutub ini di apa namanya di ditangani menurut saya nggak ada masalah gitu ya disini ada matahari begitu kan nah matahari ini mungkin saya analogikan exposure internasional gitu ya jadi disini matahari disini adalah audiens disini audiens ya kan internasional atau nasional ya ini kan menyorot begitu menyorot untuk apa internasionalisasi dan keberpihakan masyarakat ditangani maka setiap sisi dari bumi ini itu bisa disinari ini kan terekspos gitu loh nah itu ibaratnya saya itu kurang lebih begitu mas jadi ya jadi menurut saya satu saya saya tangkap pesannya masalah komunitas itu bagus tapi itu bisa dipromosikan juga di twitternya itu bahwa kita sedang membangun komunitas peer reviewer di bidang kesehatan untuk Indonesia di luar negeri mungkin ada yang berminat untuk itu siapa tahu ada gitu ya kan orang-orang bule yang ini menurut saya itu kan ini pak jadi ya anda tahulah cara posting saya juga bagaimana agar orang itu berminat untuk menjalin komunikasi itu bisa dilanjutkan oleh akun Twitter Poltecas nanti lama-lama orang akan eh kalau ingin tahu kondisi Indonesia kontak akun Twitter Poltecas ini siapa tahu bisa membantuin gitu nah dari situ kemudian komunikasi itu terjalin mas jadi komunikasi itu bukan komunikasi itu atau apa namanya antara dua orang itu tidak semata-mata terjalin karena orang itu membaca artikel ya bukan semata-mata karena ini gitu menurut saya sih ya mungkin ini sudah tidak berlaku tapi komunikasi ini beyond ini beyond artikel jadi disini ada di medsos ya kan ada di konferens gitu ya kan jadi percakapan itu casual saja gitu menurut saya jadi percakapan yang terkait ini itu bisa saja karena ini jadi bukan saya kenal mas Rafik itu bukan karena saya membaca artikelnya mas Rafik lebih dulu ya baru kita komunikasi tidak harus bisa saja kita komunikasi dulu seperti ini baru saya mas Rafik itu ahlinya penyakit diari itu misalnya gitu ya itu kurang lebih ya siap siap sangat mencerahkan dorong agar penulis berani mempromosikan makalahnya jadi dia pakai Whatsappnya pakai Facebooknya atau apa Twitternya gitu untuk bilang bahwa hey ini saya meneliti ini loh hasilnya sudah ada di sini beserta plus dan minusnya nah saya itu pengennya gitu jangan ketika komunikasi komunikasi penulis baca artikelnya terlebih itu yang mungkin jarang iya di grup-grup misal di grup komunitas yang ada di Twitter di Telegram misal atau yang teman kita yang di Whatsapp saya saya baru satu dua kali dapatkan penduduk saya terbitkan artikel di sini apalagi mungkin kalau jurnal yang dia terbitkan artikel terbitkan artikelnya itu terbit di jurnal yang maaf kita cinta atau cinta kayak jurnal jadi kan aneh Pak sementara kita setiap hari bilang ke anak kita jangan menilai orang dari bajunya ya kan terus yang betul kan terus berikutnya lagi kita kasih nasihat ke anak-anak begini apapun yang kamu pakai yang penting itu perilakumu bagus ahlakmu bagus ya kan kan jadi nggak berlaku dong jadi maunya pamer hanya kalau bajunya bagus kurang lebih kan begitu analoginya gitu memang buat saya aneh perilaku kita tapi ya semoga ke depan ada pencerahan nah di sisi lain ketika baru menerbitkan di tempat-tempat yang favorit yang dipamerkan bukan isinya tak bajunya yang dipamerkan kan jadi aneh gitu ya oke lah terima kasih jadi pesan saya jangan ikut ikut yang apa ya yang aneh-aneh di gambar saya di belakang itu kan ada predatory ada plagiarism itu jangan kalau bisa jangan terkait itu dan jangan juga mendorong itu oke terima kasih sekali selamat bertunggas disana udah jam 3 sore ya sip sudah asal terima kasih selamat sore selamat alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati